Oke kawan-kawan ku semua pada video ini saya akan memperbaiki jam butut yang mati ini jam sudah lama ya untuk merknya lumayan ya untuk merk ini kalau diperbaiki maksudnya lumayan kualitasnya kalau merk abal-abal saya kira sayang kalau diperbaiki lebih baik di rongsok saja nah ini sudah mati ya ini saya coba dia tidak mau bergerak karena memang sudah lama tidak dipakai ya langsung saja kita akan coba memperbaiki untuk baterainya ini masih hidup teman-teman ya boleh kita tes ada 1,5 volt ini ya skala 10 harusnya ada di sini ini baterainya bukan mati maksudnya bukan baterai mati ya Nah itu gerak kebalik ya nah baterainya masih hidup dua-duanya oke langsung kita akan bongkar saja bagian mesinnya nah disini bisa kita lepas semua sekarang kita akan membongkarnya ya kita akan membongkarnya dari depan dulu kita bongkar dengan dengan cara mencungkil ini pengunci ya kita cungkil ke dalam dan dikeluarkan semua sembari nanti sekalian dibersihkan biar kelihatan seperti baru lagi setelah keempat-empatnya terbuka kita bisa membalik dan melepas lepas penguncinya ini dan dilepas kacanya teman-teman ini kaca ya nanti dibersihkan lanjut kita harus melepas bagian ini jarum kita tarik aja jarum kemudian urutannya ya ini panjangnya jarum menit ini jarum jam ini jarum detik ya kemudian kita lepas kan ininya pengunci memang harus dibongkar semua seperti ini ya teman-teman oke ini sudah bisa dilepas dari bawah sini nah lanjut kita akan memperbaiki mesinnya ini kita buka aja dari sini kemudian mesinnya kita lepas satu persatu gigi giginya jangan lupa ditanda ya dan dibersihkan kalau kotor ini misalnya ditaruh gini ya biar enggak lupa di sini satu dua tiga nanti dibalik masanya empat kemudian dilepas ininya mesinnya nah ini biasanya yang bikin mati itu ini teman-teman ya ini kan nempel di sini ini sudah kotor nampel ke sini nah ini kita bersihkan saja kita bersihkan dari karat-karat nah seperti ini sudah bersih selanjutnya kita kembalikan lagi saja ya ini seperti ini posisinya nah cuma nempel seperti ini ya ini harus dicek dulu bisa lancar atau tidak kemudian kita kembalikan urutannya ini ini 1 2 3 4 berarti 1 ini nomor 4 3 2 ya ini 2 kemudian 1 ini nah teman-teman kalau bingungan tinggal meniru cara ini saja nah seperti ini sudah bisa dites teman-teman kita saja seperti ini nah ini sudah bergerak berarti ini sudah hidup teman-teman oke lanjut kita pasang covernya ya harus pas dengan cowakan cowakannya ini hati-hati boleh sambil dipasang aja baterainya biar kalau kelihatan benar atau tidaknya jadi nanti kalau oh ininya nggak muter ya sudah dipasang baterainya berarti ada yang ganjel posisinya tidak pas bisa kita buka lagi nah ini sudah nyala teman-teman kalau belum nyala paling yang kawat sebelah ini penekannya yang sebelah dalam tadi yang dari baterai main plus dicungkil ke atas biar nempel aja oke kita coba menggunakan jarum ya di sini sebelum kita pasang nah mantap teman-teman nah ini tinggal kita rakit lagi sebelum kita rakit tentunya kita harus mencuci nya dulu biar glowing teman-teman ya sini saya mencuci menggunakan air sabun biar glowing lagi seperti baru ini ini bagian kaca ya bolak-balik nah dikuas-kuas kemudian dilap ini bagian angkanya nah ini setelah saya cuci sudah lumayan glowing teman-teman tinggal kita pasang mesinnya urutannya kita kita pasang mesin dulu baru kacanya teman-teman ya mesin kita pasang kemudian kita kunci menggunakan ringnya kemudian jarum jamnya ini jam berapa ya saya kita lihat dulu jam 9.41 ya segini kira-kira ya hadibikun jam 12 dulu aja biar akurat ya nanti tinggal kita putar ini kita masukkan sampai kenceng ini semua mengarah ke angka 12 ya biar akurat dulu jamnya kemudian yang detik oke setelah jam 12 seperti ini kita putar bagian ini kita arahkan jam 9.41 oke lanjut baru dipasang kacanya kemudian frame paling luar atau frame pengunci kita masukkan penguncinya semua sampai nyangkut disini ya ini penguncinya biar kacanya tidak jatuh nah ini sudah kelar dan sudah mening lagi teman-teman ya sudah seperti baru baru mengut dari tempat sampah maksudnya ya oke kawan-kawan seperti ini tutorial memperbaiki jam dinding merek kuarto semoga video ini bermanfaat jika dirasa video ini bermanfaat silahkan share ketik like komen dan subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya oke teman-teman terima kasih sudah menyimak video saya sampai jumpa lagi di video-video bermutu dari saya yang selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati